Ini kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, kita melakukan sosialisasi tentang keselamatan pelayaran, bagaimana penataan pelayaran-pelayaran dan penataan keselamatan. KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang gelar sosialisasi keselamatan dan perketat pemeriksaan barang. Warta Keperi, Ko, Aidi, Tanjung Pinang, Kantor Kesah Bandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran T-A 2024 bertempat di Hotel CK Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 22 Juli 2024 pagi. Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Ridwan Chaniago, M. Mar, E. Kepala KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang dan dihadiri dari sejumlah kepemerintahan kota Tanjung Pinang, seperti Kepala Bia Cukai, Kapolsek Kawasan Pelabuhan, Satpolair Tanjung Pinang, Jasara Harja Tanjung Pinang dan instansi lainnya. Berbagai materi dipaparkan oleh sejumlah narasumber dalam acara tersebut di antaranya, keselamatan dan keamanan pelayaran, status hukum dan sertifikasi, lala dan kepelabuhan, pajak dan Jasara Harja. Kepala KSOP Ridwan mengatakan kegiatan ini rutin laksanakan pada setiap tahun, kita mensosialisasikan tentang keselamatan pelayaran agar lebih terjamin ke depannya juga penataan perlindungan maritim dan kesehatan pelabuhan. Kegiatan ini rutin kita laksanakan tiap tahun, kita sosialisasikan tentang keselamatan pelayaran dan juga kesehatan pelabuhan, kata Ridwan. Kegiatan juga meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam segala hal seperti keluar masuknya barang di pelabuhan yang akan terus dilakukan pengecekan dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Kegiatan tersebut dihadiri dari berbagai kalangan seperti agen pelayaran, galangan kapal, asosiasi nelayan dan lainnya. Video Yadi Dengan pihak BNKG dan BNKG sendiri sudah mengeluarkan satu aplikasi yang dapat dipantau setiap hari. Kondisi cuaca, seluruh pengelolaan belakang. Sehingga kapten-kapten kapal yang akan memberangkatkan kapalnya sudah dapat mengantau cuaca dengan belakang. Dan apabila sangat ekstrim, kita memberikan informasi atau notice of marine kepada mereka. Kalau terkait untuk barang-barang terlarang, Pak, di pelabuhan masuk? Ya, kita bekerjasama dengan Polsek dan Cukai untuk memantau barang-barang bawahan pemupang, terutama barang-barang yang terlarang. Dan kita akan berkoordinasi bersama seri kipir yang ada di pelabuhan untuk menangani hal-hal itu. Satu lagi, Pak, terkait kemarin ada permintaan. Buatannya BNKG dan BNKG yang kita ada, ya dua pelabuhan yang ditambah hingga pukul 8 malam, terutama yang patah. Itu sedang kita kodok, bagaimana hal-hal bukan perusahaan pelayaran, bukan perabuhan, tidak melancar bandar dengan kombinasi dengan yang lain untuk memperhitungkan hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk penambahan waktu. Karena tidak lepas dari ekonomi atau kekuatan perusahaan. Jika loko nurukan sopik ini, mungkin kan itu dilakukan dengan malam-malam? Mungkin. Kalau dari sisi saluritas, dengan mudah? Tidak ada masalah, selama di kapal tersebut.